Kemudian di sini pada tabel yang kedua, ini kita bisa lihat nilai keromba alfa untuk keseluruhan 7 pertanyaan. Ada 7 pertanyaan dalam questionnaire ataupun angket kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi kita bersama channel Keranjang Kaifan. Kali ini Keranjang Kaifan mau mengajak kawan-kawan semua untuk mengikuti suatu tutorial yang menjadi kelanjutan dari tutorial kita yang sudah lama. Kita coba sudah kita upload filenya yaitu tentang uji instrumen penelitian. Dalam hal ini adalah angket. Jadi kemarin itu kita sudah buat video dan mungkin sudah dilihat oleh kawan-kawan semua yaitu video tentang uji validitas instrumen penelitian. Dalam hal ini yang kita masuk dengan instrumen penelitian adalah angket. Angket atau berupa questionnaire. Jadi urutannya memang angket tersebut harus kita uji dulu validitasnya kemudian baru kita uji reliability-nya. Jadi uji reliability-nya ada pada video yang satu ini. Let's check it out. Uji reliability-nya itu pertama kali dikenalkan oleh seorang peneliti atau mungkin ahli statistik yang bernama Lee Kronbach di tahun 1951. Intinya si Lee ini ya mau mencoba kita membawa ke suatu pernyataan bahwa angket ataupun instrumen dari penelitian kita yang berupa questionnaire itu, itu mampu dipercaya. Ya mampu dipercaya dalam hal apa? Ya artinya gini. Angket tersebut atau questionnaire tersebut kalau kita coba berikan ke responden yang sama ataupun ke segelompok responden yang sama. Maka mereka akan menjawab hal yang benar-benar reliable. Artinya seperti ini, reliable dalam arti keandalan dari instrumen questionnaire kita. Jadi kalau seandainya instrumen questionnaire kita ataupun angket kita ya, itu kita berikan ke responden. Ya kali ini kita berikan ke responden si A misalnya. Dia menjawab ya mungkin dalam skala record ya, 1 sampai 5. Dia jawab mungkin 5, 3, 4 misalnya. Ya untuk 3 buah pertanyaan. Kemudian kita coba tes lagi ya. Kayak soalnya artinya kita berikan pertanyaan yang sama, dia juga menjawab sama juga 5, 3, 4. Diberikan sebulan lagi juga dijawab yang sama, 5, 3, 4. Itu artinya apa? Instrumen kita itu dapat dipercaya atau punya keandalan atau reliable. Oke kita coba gunakan data yang sudah kita tabulasi yang sama ya. Dengan saat kita menguji secara validitas ya. Jadi uji validitasnya sebelumnya juga menggunakan data yang sama seperti ini ya. Jadi ada 17 responden yang menjawab untuk 7 buah pertanyaan yang menjadi variable dalam instrumen penelitian kita yang merupakan angket seperti ini. Kita pakai data yang sama karena memang urutannya pertama sekali kita harus menguji validitasnya. Kemudian barulah kita uji reliability-nya. Oke data ini kita gunakan. Nah kita coba jalankan terus SPSS ya. Oke ini SPSS-nya ya seperti biasa SPSS. Nah disini kita bisa seperti biasa ya kita bisa mengkopikan datanya dulu ya pada tab data view. Atau kita coba ubah-ubah dulu setting dari datanya ya. Itu bisa kita pilih ya diantara dua tuh. Kalau saya lebih suka yang masuk ke data view dulu ya. Kita kopikan dulu datanya yang sudah kita tabulasikan di Excel. Ya ini kita kopikan. Nah berbeda dengan validitas untuk uji reliability-nya kita cukup mengkopi respon dari masing-masing variable ataupun masing-masing butir pertanyaan. Jadi skornya yang berupa jumlah dari semua respon ya misalnya 23, 22, 24, 25, jumlahnya 20 yang ini gak perlu lagi kita kopi. Nah itu bedanya ya ini kita blok kemudian kita kopi. Ctrl C atau klik kanan pilih kopi sama ya. Nah kemudian kita paste-kan ke dalam lembar SPS kita. Ctrl V. Ya sudah jadi ini tetap aja ada yang tertinggal ya di variable 6 ini. Kita kembali kemari. Ini dia. Kita kopikan lagi. Ctrl C. Kita balik ke SPSS. Ctrl V. Oke selesai. Barulah kita atur pengaturan dari tampilan data kita. Kita masuk ke tab variable view. Nah disini kita ubah tampilan dari data kita. Misalnya ini kita ubah menjadi, tekan F2 ya. Menjadi misalnya item 1 atau P1 terserah lah ya. Ataupun pertanyaan 1 terserah ya. Ini saya buat ini item underscore 1 saya buat. Kemudian disini F2 ya. Item underscore 2. Kemudian ini seterusnya ya. Ya jadi di klik. Bisa klik 2 kali ya. Terus kita ketikan item underscore 5. Atau kita klik sekali. Kita tekan F2 pada keyboard. Sama. Langsung kita ketikan item underscore 6. Kemudian yang terakhir item underscore 7. Ada 7 variable atau 7 pertanyaan. Dalam instrumen quotienter angket kita. Atau dalam instrumen quotienter atau instrumen angket kita. Nah kalau sudah seperti ini. Kita masuk lagi. Oh sorry. Nah kalau sudah seperti ini. Yang perlu kita setting berikutnya adalah desimalnya. Nah jadi karena data kita inilah data bulat ya sebenarnya ya. Ini enggak ada 0-nya. Ini enggak kita perlukan ya. Tapi ini data bulat ya. Jadi desimalnya itu kita hilangkan ya. Karena kan dia jawab 2, 3, 2, 2, 2, 4. Kita enggak perlu yang 0-nya ini. Jadi kita hapus 0-nya dengan cara. Angka 2 desimalnya. Ini kan 2 ya. 0-nya ada 2 semua disini. Kita ubah menjadi 0. Jadi enggak ada desimal 0, 0-nya enggak ada lagi. Kita samakan dengan tampilan respon dari responden kita. Nah seperti ini ya. Oke kalau sudah ini misalnya harus dalam posisi scale ya. Jadi kalau terpilih yang lain seperti ordinal. Enggak bisa ya. Harus dalam posisi jenis data scale. Bukan ordinal, bukan nominal. Tapi scale ya. Oke ini sudah scale semua. Oke kalau sudah kita kembali ke data view kita. Kemudian kita siap-siap untuk mengujinya. Nah uji reliability yang kita gunakan. Seperti sudah saya ungkapkan di awal. Itu kita pakai yang cara ataupun metode dari si Lee Kronbach. Yang tahun 1951 membuatnya. Jadi ada istilah namanya nilai Kronbach Alpha. Nah kita bisa melakukan analisis reliability analysis melalui menu analyze. Kemudian kita pilih scale, submenu scale. Kemudian muncul menu berikutnya. Ini kita pilih reliability analysis. Kita klik. Nah ini dia ya. Nah muncul window yang namanya reliability analysis ya. Nah semua item pertanyaan ini. Yang sudah kita setting menjadi item 123 sampai 7. Ini kita masukkan. Caranya sekaligus masuk itu ctrl A. Kemudian kita klik tombol panah untuk masuk ke kolom item atau kota item. Kita klik seperti ini. Nah terus modelnya kita pilih yang Kronbach Alpha. Atau dia disingkat dengan Alpha aja ya. Jadi jangan dengan yang lain ya. Kalau yang lain kita tidak ajarkan disini. Tapi kita pakai metode yang diberikan oleh Lee Kronbach. Dengan metodenya disebut dengan Kronbach Alpha. Jadi disini disingkat dengan Alpha saja. Kemudian kita klik tombol statistik. Nah disini kita cukup memilih satu pilihan saja. Yaitu pada frame descriptive for. Ini kita pilih scale if item deleted ya. Ini kita cek. Yang lainnya biarkan sesuai defaultnya. Kemudian kita pilih continue. Nah kalau sudah kita pilih ok. Oke dia proses untuk memberikan output kepada kita. Nah ini adalah hasilnya. Nah macam mana kita menilai instrumen kusiner kita atau instrumen angket kita. Itu yang punya tujuh buah variable atau pertanyaan realable. Kita bisa mengujinya secara keseluruhan atau secara parsial pertanyaan ke pertanyaan. Jadi dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai kronbach Alpha lebih besar daripada 0,6 maka kusiner atau angket yang menjadi instrumen penelitian kita dinyatakan reliable atau konsisten. Jadi ada nilai 0,6 sebagai nilai acuan. Jadi kalau lebih besar daripada 0,6 maka kusiner atau angket kita itu dinyatakan konsisten. Kemudian sebaliknya jika nilai kronbach Alpha lebih kecil daripada 0,6 maka kusiner atau angket dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Oke kita coba cek ya. Ya namun muncul pertanyaan ya jika nilai kronbach Alpha yang kita peroleh itu pas 0,6. Artinya dia sama dengan nilai kronbach Alpha yang menjadi acuan 0,6 maka pernyataannya adalah masih ditoleransi untuk dinyatakan sebagai realable. Jadi kalau kalian dapatnya itu 0,6 itu berarti masih konsisten atau realable dinilai. Oke kita perhatikan ya disini ada tabel yang pertama ya tabel ini tabel pertama ini berisi dari statistik deskriptif dari hasil pengujian kronbach Alpha kita. Disini kita bisa lihat bahwa n sampelnya atau jumlah respondennya itu ada 17 orang ya. Totalnya ada 17 orang jadi tidak ada yang dibuang atau excluded ya. Yang tidak dipakai ya kemudian disini pada tabel yang kedua ini kita bisa lihat nilai kronbach Alpha untuk keseluruhan 7 pertanyaan ya. Ada 7 pertanyaan dalam kusiner ataupun angket kita ya. Ini ada 7 pertanyaan. Ini kalau secara keseluruhan diperoleh nilai kronbach Alpha nya 0,838. Nah nilai ini lebih besar daripada 0,6. Ini artinya secara keseluruhan item pertanyaan dalam kusiner ataupun angket kita itu dinyatakan realable. Nah di tabel berikutnya kita bisa lihat ya. Ini adalah penilaian nilai kronbach Alpha yang dihasil untuk masing-masing item pertanyaan ya. Bisa kita lihat disini di item 1 kita pilih yang di kolom kronbach Alpha if item deleted ya. Kronbach Alpha if item deleted ya. Disini jangan lihat yang lain ya. Yang kolom paling ujung ya. Kita bisa lihat di pertanyaan pertama itu item 1 itu nilainya adalah 0,784. Nah nilai ini lebih besar daripada 0,6. Berarti item 1 dinyatakan atau pertanyaan 1 dinyatakan realable. Item 2 nilainya 0,798. Ini juga lebih besar daripada 0,6. Maka pertanyaan kedua realable. Item 3 disini kita bisa lihat ya nilainya 0,804. Maka pertanyaan nomor 3 juga realable. Item keempat ini bisa kita lihat ya. Nilainya 0,828. Lebih besar daripada 0,6. Berarti realable. Item kelima atau pertanyaan kelima itu diperoleh nilai kolom kronbach Alpha nya 0,791. Berarti ini lebih besar daripada 0,6. Maka ini disebut juga sebagai pertanyaan yang realable. Nah di pertanyaan ke enam atau item nomor 6. Ini nilai kolom kronbach Alpha nya itu diperoleh sebesar 0,825. Ini nilainya lebih besar daripada 0,6. Ini juga realable. Dan pertanyaan terakhir atau item nomor 7 diperoleh nilai kolom kronbach Alpha sebesar 0,865. Nilai ini lebih besar daripada 0,6. Nah item yang terakhir juga atau pertanyaan yang terakhir ini juga kita nyatakan sebagai realable. Artinya ini sejalan ya dengan yang nilai kolom kronbach Alpha untuk seluruhan item pertanyaan. Itu dapatnya lebih besar daripada 0,6. Untuk masing-masing pertanyaan yang menjadi variable dalam perintian kita ada tujuh variable atau tujuh pertanyaan. Nilainya juga semuanya itu masing-masing lebih besar daripada 0,6. Berarti realable semuanya ini. Oke. Nah ada referensi lain yang menyatakan bahwa kita bisa bandingkan nilai kolom kronbach Alpha yang diperoleh dengan nilai R-table. Ya jadi dasar pengambilan keputusan untuk menilai reliability dari instrumen pertanyaan kita yang model cara kedua yaitu dengan membandingkan nilai R-table adalah yang pertama jika nilai kolom kronbach Alpha itu lebih besar pada nilai R-table maka questionnaire kita itu dinyatakan realable. Ya questionnaire atau angkat kita. Dan sebaliknya jika nilai kolom kronbach Alpha lebih kecil daripada nilai R-table maka questionnaire penelitian ataupun angkat kita itu dinyatakan tidak realable. Nah untuk yang metode kedua kita bisa cek langsung ya. Kita coba lihat ya. Apa namanya ini? Nilai R-table. Kita bisa lihat disini nilai R-table kita buka aja di internet ya. Saya sudah browsing. Nilai R-table yang gini. Jadi ada tadi ada berapa? 17 responden ataupun 17 orang yang menjawab ke 7 pertanyaan yang ada dalam angkat atau question kita. Maka kita hitung dulu nilai DF-nya. DF-nya itu adalah N responden atau N sampel dikurang 2. Kita ada 17 responden dikurang 2 jadinya 15. Nah untuk ke tarif signifikasi 5 persen ya kita ambil yang ini 0,05 ya kita ambil 0,05 ya kita ambil 0,05 ya 5 persen itu sebandingan 0,05. Berarti kita arahkan pandangan kita pada DF-15 ini dapat dari 17 responden yang dikurang 2. Kemudian tarif signifikasi 5 persen. Maka diperolehkan nilainya 0,4124. Nah kita coba kembali ke SPS kita ya 0,4124. Nah kita bisa cek disini ya. Kalau secara keseluruhan nilainya, nilainya adalah 0,838. Nilai ini lebih besar daripada 0,4124. Berarti memang reliable dengan cara kedua. Dan kita perhatikan kesemua ataupun masing-masing item pertanyaan kita itu diperoleh nilai kerombah alpanya. Sebesar, lebih besar ya maksudnya ya. Lebih besar daripada nilai R-table pada DF-15 tadi ya. 17-2 yang sebesar 0,4124. Ya berarti masing-masing item pertanyaan kita dalam instrumen consumer kita ini dinyatakan real low. Ataupun konsisten dengan cara kedua ini yaitu membandingkan dengan nilai R-table. Oke. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Kita jumpa lagi di video-video yang lebih menarik dan bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.